ya dapat kelengkeng kalah langkah wah ini dia oleh-oleh dari kilat tukang kita ya pemirsa wah banyak kali dek segan kita pun gak kena orang itu tadi gak udah kongsi wongsi buka-buka buka dulu buka-buka ini dia ya wah ini baru ambil dari pokoknya ini kan ini besar kali dek hmm kelengkeng tadi ini oleh-oleh dari adik saya terus makannya lagi ya nah ini tadi biring dijemput sama bapak Nirmala ya sahabat semua jadi tadi kita duluan pulangnya udah gerimis kami tadi gak siap makan terus pergi dari kedekat tapi long tapi ngak tadi aku men ke Enda kenan eme-eme dihormat dihormat kenapa aku tidak mau aku turun aku mau nyetak kita sudah sampai di kebun sahabat semua jadi kita mau mengerjakan pekerjaan kita nah sepertinya tadi Kak Sri ajak saya pergi ke kebun bibit keriting bibit keriting mau ambil bibit-bibit sayuran mau ditanam di belakang rumah jadi ya ada juga sebagian orang katanya hmm jangan terlalu sama Sri kamu hanya membuat sensasi saja dengan Sri supaya view naik jadi kita ke kebun saja kan Pak Nirmala Bapak Nirmala ini kalau melihat kebunan orang boleh nanti stress dia sudah dimaratkan suami saya api jadi dia gosok dulu nanti saya yang simpan pelepah kalau sampai kebun memang kita selalu pasang api supaya suasana kebun ini tahu kita sudah sampai di kebun selamat menikmati mari sahabat semua ikut makan jadi kita makan ini satu piring berdua karena sudah siang jadi kita makan kita lalap cabai lalap cabai mudah sedap kan ikan campur terung kepala ikan saja sahabat semua kepala ikan apa ini Pak Nirmala? ini saja saya akan menikmati 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 Mari makan Makan di kebun Pakai dunia pisang Mas kita ambil ganjar Ganjar? Tidak 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 Assalamualaikum Nah ini kita terus merumput ya sahabat semua Takutnya hujan Sudah cukup Kalau disimpang burah sahabat semua Kelamaan kita itu cari mencari Tapi kalau di tanjung merawah Kelamaan itu kita di jalan Sudah Balut dulu seperti itu sahabat semua Karena takut nanti Terkena Ikat Boleh?